Sebenarnya hampir sama sih fungsi komunikasi dan fungsi media Cuma kalau kita bicara media itu artinya kita bicara sarana Kita bicara organisasi Sementara kalau kita bicara komunikasi Di situ ada 11 aspek, ada 11 komponen yang terkait Tapi kalau kita bicara media berarti kita bicara alatnya, sarananya, organisasinya Di sini di bukunya Dennis Maidkwaili Teori Komunikasi Masa itu menyebut 5 5 fungsi media masa Yang pertama informasi Memang ini yang mendasar ini informasi Yang dimasuk informasi di sini adalah Menunjukkan Menyediakan Informasi-informasi Baik itu menyangkut peristiwa, kondisi Yang ada di dalam masyarakat Maupun lingkungan Untuk disampaikan kepada halayak Halayak ini bisa Halayak Organisasi Halayak Halayak publik Halayak masa Halayak internasional Maupun halayak global Jadi fungsinya di sini Menyediakan informasi Menyampaikan pesan-pesan yang berisi Berita-berita yang berisi Berisi narasi Berisi wacana Mengenai perkembangan kehidupan Yang ada di sekitar kita Fungsi informasi itu juga termasuk Menampilkan Atau Menunjukkan Pesan-pesan Mengenai Hubungan kekuasaan Nah ini yang baru ini ya Jadi Di dalam Pengertian Fungsi informasi itu Di situ juga Media Menyampaikan pesan-pesan Mengenai hubungan kekuasaan Jadi bukan cuma Berita-berita Melulu gitu ya Bahwa media juga itu Menyampaikan Mengenai kebijakan Ya Mengenai Peraturan-peraturan Jadi bukan cuma Memberitakan peristiwa Tapi media itu juga Menyampaikan Kebijakan Peraturan-peraturan Etika Yang berkaitan dengan Kekuasaan Masih berkaitan dengan Informasi ini Bahwa media itu juga Menyampaikan Inovasi Adaptasi Maupun kemajuan Jadi Informasi dari media itu Bukan cuma Peristiwa Tapi media juga Menyampaikan inovasi Apa itu inovasi Ya Kreativitas Produk-produk Yang bisa Memberikan Keuntungan Keuntungan Nilai tambah Ya Meningkatkan produksi Atau Menyampaikan Pesan-pesan Berkaitan dengan Adaptasi Maupun perubahan Bapak-Ibu Kalau kita sebut Fungsi media Dalam Menginformasikan Paling tidak Ada tiga di situ Menyampaikan Peristiwa-peristiwa Yang kedua Menyampaikan Kebijakan-kebijakan Aturan-aturan Dan yang ketiga Menyampaikan Inovasi Atau adaptasi Atau perubahan-perubahan Sosial Oke Jadi media Jangan hanya Menyajikan berita-berita Terus ya Kasih juga di situ Ide-ide bisnis Dikasih Ide-ide Bagaimana Membangun usaha Bagaimana Memiliki Keterampilan Ya Begitu-begitu juga Diberikan Nah itu fungsi yang pertama ya Fungsi informasi Yang kedua adalah Fungsi Korelasi Ada beberapa Kegiatan Atau bentuk Pesan Atau komunikasi Yang dilakukan oleh media Berkaitan dengan Fungsi korelasi Nah Apa itu Yang pertama Media bisa Menyampaikan Informasi Dan sekaligus Menjelaskan Menafsirkan Memberikan Muatan-muatan Terhadap Peristiwa yang Diinformasikan Jadi media Jangan hanya Memberitakan Menyampaikan Informasi Karena Seringkali Informasi itu Disalahartikan Oleh Penerima Maka Media Perlu Memberikan Juga Penjelasan Penafsiran Atau Mengomentari Memberikan Komentar Mengenai Makna Peristiwa Yang Diinformasikan Itu Oke Ini yang kedua Mengenai Fungsi Korelasi Dengan Memberikan Komentar Memberikan Penafsiran Memberikan Penjelasan Mengenai Peristiwa Yang Diberitakan Kemudian Yang kedua Masih terkait Dengan Korelasi Bahwa Media itu Juga Perlu Menunjang Otoritas Dan Norma Norma Yang ada Jadi Masih berkaitan Dengan Fungsi Korelasi Media itu Juga Perlu Menjaga Ini Otoritas Ya Dan Menjaga Norma Otoritas Itu Ya Mendukung Jalannya Kekuasaan Yang Ada Ya Norma Norma Itu Adalah Aturan Aturan Tidak Tertulis Yang Ada Di Masyarakat Itu Juga Harus Dijaga Oleh Media Jangan Sampai Malah Media Itu Misalnya Menyampaikan Pesan Pesan Yang Mengganggu Otoritas Atau Malah Merusak Norma Norma Jadi Pikirkan Juga Itu Ketika Kita Menyampaikan Pesan Menyampaikan Berita Memutar Misalnya Itu kan Juga Misalnya Televisi Ada serial Ya Sinema Sinetron Perhatikan Juga Jangan Sampai Itu Bertentang Kedangan Norma Dan Banyak Pengikutnya Nah Kalau Sudah Begini Bisa Mengarah Pada Degradasi Norma Pada Masyarakat Berikutnya Masih Ketanya Dengan Fungsi Korelasi Ini Bahwa Media Melakukan Sosialisasi Ya Jadi Misalnya Ada Kebijakan Ada Info Yang Memang Penting Diketahui Dan Dilakukan Masyarakat Maka Kita Harus Disosialisasikan Terus Misalnya Dulu Mengenai Keluarga Berencana Ya Mengenai Hidup Bersih Hidup Sehat Itu Juga Perlu Terus Disosialisasikan Supaya Masyarakat Mengerti Nah Masih Ada Disini Beberapa Fungsi Korelasi Seperti Melakukan Koordinasi Membuat Pertemuan Itu adalah Fungsi Fungsi Korelasi Dari Media Jadi Media Juga Bisa Mempertemukan Pihak Pihak Yang Memang Menjadi Aktor Penting Di Dalam Perubahan Masyarakat Itu Dipertemukan Oleh Media Jadi Misalnya Ada Konflik Atau Ada Persoalan Ya Media Itu Bisa Mengundang Mereka Untuk Bertemu Kalau Susah Ketemunya Di Luar Ketemunya Di Studio Itu bisa Kita lanjut Ke fungsi Ketiga Yaitu Fungsi Kesinambungan Nah Fungsi Kesinambungan Di sini Ada dua Yang disebut Oleh Deniz Yaitu Pertama Menjaga Meningkatkan Dan Melestarikan Nilai-nilai Jadi Nilai-nilai Norma-norma Masyarakat Itu Memang Harus Dikawal Oleh Media Karena Media Itu Yang Paling Besar Pengaruhnya Terhadap Halayak Apa yang Selalu Disampaikan Ditayangkan Di media Maka Masyarakat Itu Menganggap Itulah Yang Benar Itulah Yang Lagi Trend Misalnya Model Rambut Ucapan Ucapan Banyak Sekali Ucapan Ucapan Di sinetron Langsung Ditiru Oleh Anak-anak Ya Gaya Pakaian Jadi Kalau Salah-salah Ini Di Media Maka Nilai-nilai Itu Juga Bisa Berubah Di Masyarakat Dan Itu Sudah Banyak Terjadi Masih Kaitannya Dengan Fungsi Kesinambungan Ini Media Itu Juga Perlu Mendukung Budaya Yang Ada Ya Baik Budaya Yang Dominan Maupun Menjaga Kelesteraan Budaya-budaya Khusus Nah Ini Ini Juga Fungsi Kesinambungan Jadi Budaya Itu Juga Perlu Dijaga Ya Oleh Media Ini Masih Kaitan Juga Ini Dengan Nilai-nilai Tadi Karena Sesuatu Unsur Budaya Itu Adalah Nilai Jadi Kalau Ada Misalnya Model Pakaian Ada Kebiasaan-kebiasaan Baru Ada Tata Cara Bergaul Model Baru Yang Disampaikan Selalu Diulang-ulang Oleh Media Maka Itu Bisa Juga Mempengaruhi Budaya Mempengaruhi Tata Cara Hidup Masyarakat Jadi Ini Yang Ketiga Fungsi Kesinambungan Kemudian Yang Keempat Kemudian Yang Keempat Fungsi Hiburan Tentu Hiburan Yang Sehat Supaya Masyarakat Dapat Mengekspresikan Jiwa-jiwa Seninya Melakukan Relaksasi Itu Juga Penting Saya kira Dalam Hidup Ini Sebab kita Ini Ada Keseimbangan Nah Yang Kedua Fungsi Hiburan Juga Itu Untuk Meredakan Meredakan Ketegangan Meredakan Stres Mengatasi Meredakan Konflik Jadi Ini Fungsi Hiburan Makanya Ada Juga Cacar Hiburan Di Televisi Di radio Koran Juga Saya Dulu Waktu Masih Jaman Baca Koran Itu Kalau Saya Baca Koran Yang Pertama Saya Lihat Itu Halaman Halaman Humor Halaman Hiburan Dulu Itu Saya Mesti Ingat Yang Sering Saya Cari Pertama Itu Kalau Baca Koran Itu Yang Berisi Humor Gambar Gambar Humor Cerita Lucu Itu Karena Kita Ini Sudah Banyak Masalah Ini Di Luar Ketika Kita Baca Koran Baca Lagi Berita Konflik Baca Lagi Berita Kekerasan Itu Kita Tambah Tegang Itu Tambah Stress Makanya Bagaimana Halaman Hiburan Itu Kalau Koran Itu Dulu Banyak Yang Suka Banyak Penggemarnya Ada Ada Sentilan Sentilan Dengan Bahasa Bahasa Halus Itu Banyak Penggemarnya Itu Atau Cerita Humor Di Televisi Ada Begitu Banyak Acara Hiburan Baik Acara Musik Acara Komedi Termasuk Juga Human Human Relation Yang Menampilkan Misalnya Bagaimana Ada Orang Orang Di Jalanan Itu Berjuang Mempertahankan Hidupnya Jadi Kita Juga Merasa Tersentuh Tapi Kita Terhibur Juga Melihat Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Itu Fungsi Mobilisasi Fungsi Mobilisasi Yaitu Media Mengkampanyekan Mendorong Tujuan Tujuan Masyarakat Peningkatan Kehidupan Sosial Dalam Bidang Ekonomi Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Dalam Bidang Politik Dalam Bidang Pembangunan Ini Harus Didorong Harus Terus Dikampanyekan Didorong Dikampanyekan Oleh Media Sehingga Masyarakat Itu Selalu Tahu Selalu Sadar Sebenarnya Ada Tujuan Besar Yang Ingin Kita Wujudkan Jadi Walaupun Ada Tadi Fungsi Hiburan Tapi Jangan Sampai Fungsi Hiburan Itu Hanya Selalu Menampilkan Hal-hal Yang Sepele Selal Hal-Hal Hal-hal Kecil Itu Selalu Diulang Misalnya Berita Gosip Ada Lagi Artis Begini Itu Terus Diulang Berhari Hari Ada Yang Mau Nikahan Ada Yang Apa Macam Macam Yang Ya Sebenarnya Itu Mungkin Sekali Dua Kali Tidak Apa Tapi Terus Diulang Ulang Itu Jadinya Fungsi Utamanya Media Sebagai Media Pembangunan Itu Itu Bisa Saja Kurang Atau Tidak Dilaksanakan Secara Optimal Oke Bapak Ibu Jadi Ini Ada Lima Fungsi Bisa Juga Kita Sebut Tujuan Media Di Fungsi Kesinambungan Fungsi Hiburan Dan Fungsi Mobilisasi